Disaat saya gak tau apa sih dimensia, harus gimana sih ngadepin dimensia, saya tuh berat banget hidup saya, bener-bener kayak, duh saya sendirian, saya harus gimana, setiap hari masalah, drama, ada aja yang dibikin kayak malem jadi pagi, pagi jadi malem, ngurus kergi, ngurus, oh day-day itu hidupnya tuh kayak roller coaster, naik turun, naik turun, nah itu bener-bener gak enak sama sekali, dan saya gak tau gimana solusinya, gimana cara ngatasinnya, saya gak tau ini penyakit, apa sih ini penyakit kok kayak orang gila, tapi saya gak bisa ngomong mertua saya gila, saya gak ada bantuan dengan adanya Alzi, dengan adanya caregiver meeting ini, totally hidup saya berubah, memang gak nyelesain semua masalah saya 100%, tapi saya bener-bener merasa beruntung karena I'm feel I'm not alone, dan saya berasa ada support system, dimana orang-orang disini semuanya yang paling memahami dan mengerti keadaan saya, mungkin di luar sana bisa, oh ya kasihan ya, hanya kasih empati doang, tapi disini kita bener-bener jadi satu grup, dimana seperti keluarga bisa saling support each other, kita bener-bener bisa, oh ya ya mereka bisa kasih solusi, yang ternyata kadang-kadang ternyata bisa berguna buat saya, gak semua solusi memang bisa kepakai di ODD saya, dua ODD saya, tapi pada saat daily work kita kerjain dan ngurusin mertua saya, kadang-kadang otak kita tuh sampai buntu, buntu kayak puntul aja gak ada ide apa-apa, nah dengan adanya caregiver meeting ini, kita ketemu orang, kita cerita atau ada ilmu-ilmu baru yang kita dapat, oh iya ya bener juga ya, kenapa kita gak pakai, dengan caregiver meeting ini juga menjadi satu alasan yang buat saya, menjadi alasan baik untuk meet time-nya saya sendiri, jadi saya datang kesini, saya gak ngerasa feel guilty ninggalin mertua saya yang ODD, tapi disini saya bisa meet time saya dan saya mendapatkan sesuatu untuk ngurus menambah ilmu saya ke ODD saya gitu, jadi bener-bener caregiver meeting ini tuh bener-bener bagus banget, buat saya sebagai caregiver yang udah ngurus dua mertua itu selama hampir 8 tahunan inilah. Terima kasih telah menonton!